Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia dan memiliki berbagai pariwisata dan kebudayaan Di Surakarta juga didaluput dengan adanya tembakau Ya betul, tembakau ini sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia Di Solo sendiri ada tokoh tembakau yang menjual berbagai macam tembakau Daya pajang dan tembakau ini merupakan tembakau legal dan mempunyai pajak Selain menjual tembakau, di tempat ini juga menjual minuman seperti kopi dan muktahil Di sini juga pelayanannya sangat ramah Kekalian tembakau ini sudah buka sejak 2020 dan sudah buka selama 3 tahun Tokoh ini didirikan oleh mas Ignatius Rival Untuk lebih lanjutnya mengenai tembakau mari kita tanyakan langsung mas Ignatius Rival secara langsung Kita memiliki dua jenis kopi yaitu Arafika dan Robusta Untuk olahan-olahan kabel susu kita memakai Robusta dan Robusta Dan kita juga campur dengan Arafika jadinya sebenarnya Untuk bantuan baru dulu seperti japanis atau fisik sini kita pakenya Arafika Setiap penikmati kopi pasti ada yang merokok dan ada yang kita merokokkan Tapi yang merokok itu ya mereka bisa menemukan tempat yang merasai Contohnya jenis kopi A dan jenis tembakau A Jadi mereka itu bisa eksplorasi tentang rasa Istilahnya puzzle ya, puzzle rasa Kalau kopi A dengan tembakau ini cocoknya apa? Kopi A ini cocoknya dengan tembakau apa? Tembakau ini cocoknya diminum dengan apa? Selain dibuat untuk menjual tembakau, tempat ini biasanya juga digunakan untuk nongkrong Dikarenakan juga tersedia berbagai minuman dengan harga bervariatif Mulai dari Rp. 5.000 hingga Rp. 25.000 Karena harganya terjangkau dan enak buat nongkrong Untuk menu yang sering saya beli yaitu kopi susu dan amerikano Sekian liputan yang saya sampaikan, saya Ridvan Fimansah, pamit undur diri Terima kasih